Pemirsa Pemprov DKI Jakarta memutuskan memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB namun dengan pelonggaran secara bertahap. Pemprov DKI Jakarta menyebut PSBB perpanjangan tersebut sebagai masa transisi dan dilakukan selama bulan Juni. Kami digugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Kita memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta di perpanjang dan menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi. Secara umum sudah menjadi hijau kuning, ada wilayah-wilayah yang masih merah karena itu kita masih berstatus PSBB tapi di sisi lain kita sudah memulai melakukan transisi. Belajar-mengajar di sekolah belum dimulai dahulu, tidak akan dimulai sampai kondisinya aman. Jadi bila kondisi masih belum dianggap aman maka kegiatan belajar-mengajar masih belum kita lakukan. Ini catatannya, tahun ajaran baru memang dimulai tanggal 13, tapi itu adalah kalender akademik. Bukan berarti kegiatan belajar di sekolah. Jadi tanggal 13 Juli bisa jadi kita masih tetap belajar di rumah. Karena itu jangan sampai ada yang menganggap tahun ajaran itu sama dengan belajar di sekolah. Ini dua hal yang berbeda. Karena siklus tahun ajaran itu terkait dengan kegiatan belajar-mengajar baik di rumah maupun di sekolah. Kegiatan beribadah sudah bisa mulai dilakukan. Jadi masjid, musholah, kemudian gereja, vihara, pura, kemudian klenteng, semua sudah mulai bisa membuka. Tapi hanya untuk...